Untuk misular waternya itu namanya Reset Gentle Misular Cleansing Water. Dia dikemas dalam botol plastik yang dope transparan dan juga dia memiliki bentuk yang cukup unik, yaitu persegi panjang. Dan diatasnya itu ada aplikator yang mudah digunakan, tinggal diklik aja, kamu bisa tuangkan ke kapas. Dan tutupnya ini anti-tumpah sehingga nggak mudah bocor. Di bagian kemasannya ini juga tersedia informasi produk, cara pakai, dan juga ingredients lengkapnya. Untuk misular waternya, untuk star ingredientsnya ada PEG-6 Caprilic, di mana PEG-6 Caprilic ini berfungsi untuk membasikan kulit kamu secara gentle, kemudian dia juga dapat mengontrol sebum di kulit kamu, minimal menimbulkan iritasi juga di kulit kamu. Kemudian ada kandungan Mookwort, di mana Mookwort berfungsi untuk ngeshooting dan juga nge-calming kulit kamu. Ada kandungan aloe vera juga, yang bisa ngeshooting kulit kamu. Kemudian ada kandungan Panthenol, di mana Panthenol ini dapat melembabkan dan juga mengunci kelembapan kulit kamu, sehingga saat kamu menggunakan misular water dari something ini, nggak bikin kulit kamu jadi kering. Dan yang terakhir, di star ingredientsnya dalam misular water dari something ini, ada kandungan Calendula Flower, di mana Calendula Flower ini dapat ngeshooting kulit kamu, sehingga dia berfungsi untuk anti-implamasi ataupun peradangan di kulit, kemudian dia juga dapat memberikan kesan lembut di kulit kamu. Untuk misular waternya, dia itu teksturnya kayak air biasa aja, dan juga nggak ada aroma sama sekali. Mungkin buat kamu yang punya tipe kulit kering dan juga normal, bakalan suka dengan finish dari misular water something ini, karena dia akan memberikan efek yang lembab di kulit kamu, kayak kamu menggunakan heat rating toner. Tapi buat kamu yang punya kulit berminyak, mungkin agak terganggu aja dengan efek dari finishnya, karena dia akan memberikan efek yang sedikit berminyak di kulit, dan cukup lengket. Tapi aku sendiri nggak terlalu bermasalah, karena setelah aku menggunakan misular water ini, akan aku bilas dengan air, sehingga finishnya ini akan hilang. Cuma kekurangannya, misular water dari something ini, agak terasa pahit aja ketika kita membersihkan di daerah bagian bibir. Finish melembabkannya ini, karena di dalam misular water something ini, banyak sekali kandungan-kandungan yang ngesuting dan juga melembabkan kulit kita. Misular water ini juga aman digunakan untuk kulit sensitif, aman buat bungal ekni, dan bisa digunakan mulai usia remaja. Yang membedakan antara misular water dari something ini, dengan misular water yang beredar di pasaran sekarang, mereka menggunakan non-ionic surfactant. Dimana non-ionic surfactant ini, dia itu lebih ringan, dan juga tidak membuat jad alami di kulit kita menjadi hilang. Karena di kulit kita itu banyak sekali jad alaminya, seperti ada sebum, ada skin barrier. Nah, dengan menggunakan non-ionic surfactant ini, dia akan tetap mempertahankan jad-jad alami yang ada di kulit kita. Untuk penggunaan misular waternya, itu cukup mudah banget. Kamu tinggal tuangkan ke kapas, baru kamu aplikasikan atau usapkan di wajah kamu dengan lembut. Dan untuk pada daerah mata, itu diamkan 2-3 menit, baru kamu usapkan. Jangan kamu gosok untuk daerah mata. Karena kita juga menggunakan kapas, dimana kapas ini merupakan physical exfoliator, dan bisa saja menyebabkan iritasi di kulit kamu. Setelah aku menggunakan misular water dari something ini, itu cukup membersihkan banget di kulit aku. Apalagi kalau aku lagi males menggunakan cleansing oil, pilihanku adalah pada misular water. Dia juga tidak menumbulkan jerawat di kulit aku, karena memang si misular water dari something ini dipormulasikan non-comedogenic, jadi nggak akan menyumbat pori-pori kulit kamu. Untuk hasil finishnya sendiri, dia itu kayak ngelembapin kulit, kayak kamu menggunakan hydrating toner, tapi di aku agak sedikit lengket aja, tapi aku nggak bermasalah dengan efek lengketnya ini, karena setelah itu aku akan bilas juga dengan air. Tapi ada beberapa orang hanya menggunakan misular water aja, setelah itu mereka menggunakan skincare. Tapi kalau aku, aku akan bilas dengan air, baru aku lanjutkan dengan cleanser selanjutnya, semales-males apapun, karena di misular water something ini, itu menimbulkan rasa pahit banget, terutama pada bagian daerah bibir. Di sini terlihat banget, misular water mampu melibas berbagai macam kosmetik, mulai dari foundation, mascara, eyeliner, lip cream, lipstick, dan juga yang lainnya. Jadi aku bisa simpulkan, misular waternya cocok banget buat kamu yang suka pakai makeup, apalagi kalau kita yang sehari-hari cuma pakai sunscreen, itu akan ngebersihin banget kulit kita.